Hai Hei Selamat berjumpa kembali dengan channel aku ngoye sahabat aku ngoye kali ini saya akan mereview ya ini ada kejubung tuh no jubung 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 naga jubung ini ada dari kejubung ini dia punya motif motif kendit apa itu motif kendit ah nanti akan kita review jadi ya satu-satu tuh 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 di betul kejubung ini saya seneng banget karena warnanya yaitu lucu-lucu warnanya tuh maunya itu tuh atau kalau saya dengan kejubung ini berasa adem tuh sejuk tuh ya saksikan videonya di channel aku ngoye thank you Halo selamat berjumpa kembali dengan channel aku ngoye hal ini ada sesuatu yang luar biasa istimewa ini ada beberapa koleksi kejubung tuh kejubung tuh ya nah dari beberapa koleksi kejubung saya punya twin ini satu pak dengan satu dalam satu bahan yang sama tadinya nih kejubung tapi dengan motif apa ya kendit tuh di tengahnya ada garis melintang jadi Hai motif kendit ini menjadi topik kali ini ya tuh kejubung kejubung dengan perbedaan masing-masing ya karakter masing-masing nah ini pada hari ini saya kepingin tuh bercerita tentang amatis kendit kejubung kendit tuh 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 walaupun samar tapi garis melintangnya tuh cakep yang kita ketahui nih ya di dunia perbatuan jadi kalau namanya motif ini motif nih garis-garis ini membentuk sebuah silang nah garis silang ini umum orang bilang namanya tapak jalak nah ini merempatan ini mirip kaki perempatan ini mirip kaki tapak jalak kaki burung jalak empat nge-cross tuh ini tembus ini tuh tuh Hai fosil daun gelor nah ini motif garis ini menyelang cross namanya tapak jalak Hai nah itu pun garis yang ada di batu ini nih itu telur seret tembus ini temen-temen tuh belakang tuh Hai juga sama tuh garisnya tuh tuh kendit namanya kalau ini tapak jalak kalau ini kendit-kendit itu garis melintang melintang garis melintang Hai nah ini dalam satu bahannya sama dari sekian motif yang ada di batunya dari bahan sama-sama cuma dapat dua nih lumayan nih bagus cekap tuh gendit Hai tuh gendit jadi gendit ini susah banget karena enggak semua motif dalam batu ini apa namanya yang memiliki garis lurus yang teges apalagi yang motif-motif kayak gini nih tembak jalak kayak gini Hai tembak jalak yang tembus Wah lebih susah lagi ini tembus nih daun kelor eh daun kelor fosil kelor ini fosil kelor nah ini gendit ya twin tuh Hai sahabat dagung Oye kita lanjutin ya tadi kalau kita lihat ya di apa namanya alam ya dalam bentuk bahan nanti ya Hai nyari motif kendit dengan ketegasan garis lurusnya ya dan rapinya itu sangat susah Hai anjir adalah saya nemu nih ya nemu di betuk ametis atau orang bilang kecubung ya tuh Hai jadi saya senang banget dan ini serat ini tembus temen-temen nih saya tembus ini Hai tuh serai terapi banget ini Hai bahannya gede lempeng aneh tapi setelah dieksekusi dapatnya cuma dua ini sama ini nih Hai dia ini seratnya kayak gini nih nih Hai itu sama nih perserat nih tuh seratnya tuh Hai juga sama tuh perserat tapi kan tidak peraturan ya tuh kalau ini tuh Ayo ya kan lurus tegas tuh Hai cacop jenai ini kalau saya kasih senter tuh ya tembus tuh Hai tuh garis itu Hai atas bawah tembus tuh Hai tuh atas bawah dober seluruh C begitupun ini Hai tuh hai 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 ya tuh Hai tembus Hai tuh tembus tuh Hai tetapak jalap kalau ini kalau ada yang punya Hai kecubung Hai tapak jalap wah keren Hai ini kelor asli Hai kelor asli hai 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 tuh ya Hai tuh garis lurusnya tuh Hai Wow keren tuh Hai tembus Hai Hai Mantul